Oke teman-teman, hari ini saya berada di sebuah hutan, tepat di sebuah pohon yang paling dicari, yang paling dibudidayakan, dan yang paling mahal harganya di seluruh semesta. Ini di belakang saya ini adalah pohon gaharu hutan yang tumbuh secara alami. Oke teman-teman dan sahabat pekerja keras, ini adalah salah satu pohon yang paling dicari di seluruh dunia, yang paling mahal, dan yang paling dibudidayakan. Pohon apakah itu? Inilah pohon dari surga, pohon gaharu. Ini pohon gaharu ini teman-teman, sudah sangat besar, saya mencium aroma wangi-wangi di sini. Ini nampak oleh masyarakat, ini di paras-paras dengan parang ya. Diperkirakan mungkin, atau diperkirakan untuk mencari kubalnya. Di pohon gaharu ini yang dicari, itu kubalnya teman-teman. Tapi ini, pohonnya mulus seperti ini, biasanya ini tidak ada kubalnya. Tidak ada galihnya ya. Jadi pohon gaharu yang sebesar ini, yang umum saya temukan di tengah hutan. Tidak banyak sih di seluruh hutan ini, tetapi dia ada. Jika kita beruntung mendapatkan gaharu atau isi dari gaharu ini, bisa kayak mendadak teman-teman. Sebab informasi yang saya dengar, pohon ini per kilonya bisa mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta. Bahkan, minyak gaharu ini satu liternya bisa harganya miliaran teman-teman. Jadi ini adalah pohon gaharu hutan yang tumbuh secara alami. Namun, untuk mencari galihnya tidak gampang teman-teman. Jadi nampak di sekitar ini, dibersihkan. Sudah ada di babat-babat, ini tidak lain. Dibersihkan oleh masyarakat adat yang mengelola hutan ini, ini akan dijadikan tempat bercocok tanam. Oke teman-teman, kembali kepada gaharu. Jadi seperti ini teman-teman, pohon gaharu. Daunnya teman-teman, daunnya dia sangat mirip sekali dengan daun pohon beringin. Jadi ini teman-teman, saya coba korek-korek sedikit ya. Ini adalah bekas di paras-paras. Inilah yang mengeluarkan bau wangi. Tetapi saya lihat fisik dan ciri-cirinya ini tidak ada isinya. Biasanya gaharu yang ada kubalnya itu ada seperti makan-makan hama, lubang-lubang di sini teman-teman. Ini yang agak baunya agak wangi, tapi dia belum keras. Nah ini, ini wangi sekali baunya. Nah ini, ini yang keras-keras ini. Nah yang hitam ini sudah masuk gaharunya, tapi yang dipakai-pakai dupa teman-teman. Jadi di hutan rimba Papua ini, pohon gaharu ini tidak banyak. Tetapi ada, setiap hutan itu ada. Namun untuk mendapatkan galihnya atau kubalnya itu tidak mudah. Karena pohon gaharu ini adalah pohon gaharu tumbuh secara alami. Sedangkan gaharu-gaharu yang ada di pasaran itu, biasanya yang di pertanian gaharu itu adalah hasil inokolan. Jadi untuk mendapatkan kayu gaharu yang kualitasnya super king itu tidak gampang teman-teman. Jadi seperti ini ya, nampak di atas sana pohonnya, daunnya sangat mirip dengan pohon beringin. Sangat mirip dengan daun pohon beringin. Di sini, di tempat ini, ada dua. Nah di bawah bagian itu lagi ada pohon gaharu di tebing-tebing. Nah itu, itu, itu ada pohon gaharu lagi cukup besar ya. Tetapi secara umum, gaharu-gaharu yang ada di tengah hutan ini tidak ada kubalnya. Banyak orang pencari gaharu, tetapi dia tidak mendapatkan gaharu supernya. Oke teman-teman, ini karena pohonnya sangat tinggi dan besar, jadi daunnya tidak begitu nampak jelas. Tapi yang jelas ya teman-teman, pohon gaharu ini daunnya sangat identik dengan daun pohon beringin. Sekali lagi, ini adalah pohon gaharu dengan komoditas sangat mahal, kayu termahal. Orang bilang pohon dari surga. Ini kalau beruntung kita masuk keluar masuk hutan, kita mendapatkan kayu gaharu. Dapat kubalnya yang, apa istilahnya di dunia pergaharuan itu? Ya, king ya, super king ya. Ini saya coba ya, ini nampak hitam teman-teman. Saya coba ini garuk-garuk, oh ternyata tidak. Ternyata ini lembek. Oh ternyata ada teman-teman, ini kecil sekali. Tapi susah sekali mendapatkan. Kalau di sebelahnya ini, baunya sudah ada aroma-aroma wanginya. Jadi, daging kayu gaharu begini teman-teman, putih begini. Aslinya kayunya itu empuk sekali. Kayunya empuk. Tapi, kalau dia sudah menjadi kubal, itu sangat keras. Orang bekas paras-paras ini baunya sudah wangi. Sudah wangi. Kasian semut-semut ini. Ini sudah wangi baunya ini. Ini sudah keras, ini sudah masuk kubal. Tapi, tidak masuk standar. Baunya sudah mulai wangi. Baunya sudah mulai wangi. Baunya sudah mulai wangi. Inilah, teman-teman. Pohon surga. Wujud atau bentuk asli. Pohon surga. Pohon yang paling dicari. Yang paling mahal. Paling dibudidayakan. Di seluruh dunia. Pohon, gaharu, alami. Yang tumbuh. Tidak banyak. Di tengah-tengah hutan. Rimba, Papua. Tetapi, dia ada. Oke, teman-teman. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Siapa tahu di kemudian hari saya dapat kayu gaharu. Wah, bisa kayak mendadak ini. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.